Nah, untuk berbicara lebih lanjut, apakah itu Alzheimer? Pagi hari ini kita sudah akan menghadirkan ada seorang dokter-kedokteran jiwa, yaitu Dr. Profita Sari, atau kita panggil Dr. Sari. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dan juga, founder dari Alzheimer Indonesia, Mbak Diwai. Mbak Diwai Suharya. Ini memang namanya Diwai, ini jarang loh saya dengar nama ini. Cuma dua huruf. Diwai, keren ya namanya. Sangat populer. Beda, kalau Adrian kan banyak. Ini cuma baru pertama kali saya menemukan ini. Yes, yes, yes. Tapi Adrian, kita pada hari ini akan berbicara mengenai pikun, penyakit demensia, dan Alzheimer. Apa sih yang membedakan sebenarnya pikun dengan Alzheimer? Nah, tapi sebelum itu kita tanya dulu ke Dr. Sari. Dokter, sebenarnya apa itu Alzheimer? Iya, Alzheimer itu adalah penyebab paling sering dari demensia. Dan demensia itu sendiri adalah suatu kondisi hilangnya kemampuan intelektual. Misalnya, daya ingat, daya berpikir, kemampuan berhitung, orientasi, dan lain-lain. Yang sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Itu singkatnya seperti itu. Kalau fokus, kadang kita mengerjakan sesuatu misalnya apa ya, lagi nulis. Aduh kok kayak, apa ya, kayak sulit untuk melanjutkan. Apakah itu semata-mata mungkin kita lagi nggak punya ide, ataukah punya potensi atau risiko yang disebut Alzheimer? Iya, gangguan orientasi dan atensi memang termasuk salah satu gejala dari demensia Alzheimer. Tapi, kalau kita mengatakan seorang itu demensia, biasanya bukan hanya sekali atau terhadap situasi tertentu. Tapi memang sudah berulang kali dan sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Kalau misalnya hanya sekali-sekali karena mungkin kita lagi sibuk, atau lagi capek. Terlalu kerjaan. Terlalu kerjaan. Terlalu kerjaan. Terlalu kerjaan tubuh gitu ya? Iya, itu temporary. Tapi kalau pada Alzheimer ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Dan semakin lama semakin menurun, semakin berat. Tapi kan itu untuk usia yang sudah lansia kan dok? Artinya kalau seperti kami berdua, tidak dong ada kemungkinan untuk bisa kena Alzheimer? Pada lansia memang lebih banyak. Semakin meningkatnya usia, kemungkinan semakin tinggi. Tapi bukan tidak mungkin terjadi Alzheimer pada usia muda. Apalagi terutama kalau yang ada faktor genetik, ada faktor keturunan, bisa muncul di usia sebelum 60 tahun. Tapi ya. Itu maksudnya, apa namanya? Namanya early onset. Early onset. Oh, kan. 29 tahun yang paling muda. Oh, 29 tahun. Nah ini berkaitan dengan itu kita juga ada pertanyaan ya kan dari followers EMS ya kan. Tentang, ini kita bacakan. Apa ciri-ciri ya dari penyakit Alzheimer? Orang yang mengidap Alzheimer itu, dok. Dari Lucy Anggani Putri ini. Ciri-ciri dan gejala apa sih yang sudah dikenali saat terkenal Alzheimer? Ada semua di sini. Ah, ini dia jawabannya ada di sini. Oke. Sepuluh tanda ya. Baik, jadi coba saya akan bacakan. Coba tolong, Adrian. Yang pertama, gangguan daya ingat. Jadi seperti tadi, misalnya ada orang tua nanya lagi, padahal dia baru nanya misalnya 5 menit lalu. Sebagai salah satu gitu ya dok ya. Yang kedua, sulit fokus. Yang tadi mengerjakan pekerjaan sederhana sehari-hari kalau seperti yang kita sulit. Misalnya kita ngoperasiin telepon, padahal kan mesti kita udah di luar kepala. Ya, ya. Itu bisa ada berjalannya juga. Nah, yang ketiga ini sulit melakukan kegiatan yang familiar. Misalnya kalau kita pulang ke rumah, dari kantor ke rumah, itu kan seringkali kita melakukan rute yang sama ya. Melakukan rute yang sama. Ini lupa, Adrian. Lupa yang mana? Ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Diwan? Kalau untuk mudah lupanya atau gangguan daya ingat itu, biasanya kan pasien maupun keluarga bilang, tapi masih ingat kok dok yang dulu-dulu, masih ingat nama si ini keluarga. Biasanya justru gangguan daya ingat itu dimulai dari memori baru gitu. Jadi dia akan kesulitan untuk memasukkan informasi baru untuk diingat gitu. Jadi lupanya itu bukan yang dulu-dulu justru. Yang dulu-dulu itu nanti belakangan, tahap paling akhir dari demensia. Tapi justru yang awal-awal, seperti tadi anaknya udah pamit, bilang mau pergi, dia masih nyariin, nanyain gitu. Dia lupa kalau anaknya udah bilang gitu. Jadi justru kejadian-kejadian yang baru ya yang sulit. Selain itu di nomor lima ini ada kesulitan memahami secara visu spasial. Ibu saya pernah nuangin air, tumpah-tumpah, tapi dia nggak ngerasa salah. Jadi misalnya saya mau salaman, tapi saya ngerasa saya udah salaman nih. Ya udah paham belum nyampe. Visu spasial, jalan nabrak-nabrak juga. Itu ada gangguan di penglihatan juga dong, maksudnya? Menyebabkan Alzheimer, ya? Iya, jadi kalau Alzheimer itu kan ada penumpukan plak di otak gitu. Mulainya awalnya di bagian otak yang mempengaruhi daya ingat dulu. Lama-lama mempengaruhi ke penghitungan jarak. Lama-lama paling berat bisa mempengaruhi ke bagian otak yang mengontrol pernafasan dan jantung. Nah, mungkin kita juga ingin menjelaskan bahwa kehadiran Mbak Diwai di sini karena pengalaman hidup yang sangat luar biasa, penuh inspirasi. Karena Mbak Diwai ini harus merawat ibunya yang saat ini sudah berusia 80 tahun yang terdeteksi penyakit Alzheimer sejak 20 tahun yang lalu. Tentunya dari pengalaman itulah sehingga akhirnya Mbak Diwai ini membuat komunitas peduli Alzheimer. Kegiatannya apa aja sih Mbak Diwai selama ini? Kegiatannya kita banyak melakukan berbagai kegiatan edukasi. Jadi biar semua orang tahu. Kalau saya waktu SMP tahu tentang 10 kejalan Alzheimer ini, ibu saya kacamatanya ketinggalan di freezer saya nggak marah-marahin gitu misalnya. Terus semua pembantu dan supir nggak ada yang betah di rumah karena semua dituduh mencuri gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya diantaranya ada seminar, ada workshop. Tiap tahun kita bikin jalan sehat, kampanye peduli Alzheimer. Makanya tagline-nya jangan maklum dengan pikun. Pikun itu problem gitu. Jadi kegiatan-kegiatan lain nanti tanggal 7 April kita ada penyerahan award untuk best tulisan, best writings. Kategori jurnalis, kategori umum, awam, fiksi, dan kategori akademisi. Itu buku kedua, Rebutan Gramedia. Yang itu buku pertama. Buku pertama ini lebih mengisahkan tentang apa ya? Tentang saya dan ibu saya. Oh jadi perjalanan hidup bahasa lama ini ya? Betul. Pas launchingnya hari ibu tahun lalu. Tapi balik lagi nih ke penyakit Alzheimer. Saya pengen tahu dok, sebenarnya pintu-pintu mana saja sih yang menyebabkan faktor dari Alzheimer selain dari genetik? Faktor risikonya dari usia, kemudian jenis kelamin wanita lebih besar kemungkinan untuk mengalami Alzheimer juga. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah, tapi sebenarnya lebih ke sejauh mana kita tetap mengupayakan otak kita untuk tetap aktif. Jadi kalau kita tetap aktif, menstimulasi diri sampai usia lanjut, itu kemungkinannya lebih kecil untuk mengalami Alzheimer. Kalau faktor terkena Alzheimer akibat dari penyakit lain itu mungkin tidak? Penyakit fisik yang harus diwaspadai adalah diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia, gitu. Jadi faktor risiko vaskular itu juga mempengaruhi ke Alzheimer. Wah berarti kalau gitu erat sekali dengan hidup yang sehat, lifestyle. Kalau tadi kita harus memiliki aktivitas gerak, kemudian juga mengkondusui makanan-makanan, gitu kan? Makanan juga, gitu. Itu sangat erat kaitannya untuk bisa mencegah terjadinya penyakit Alzheimer itu. Di halaman terakhir buku itu ada, kalau Mas Adrian buka ya, terakhir, di baliknya lagi, berbagai cara untuk mengurangi resikonya. Jagalah hati, ya. Sakitnya itu di sini. Jagalah hati, Adrian. Sakitnya itu di sini, jangan kelamaan. Oh iya, itu kayak lagunya Agim juga. Jagalah hati, jangan kau nodahi, jagalah hati. Literally and not literally. Karena bisa mengarah ke stress, lalu ke depresi. Jadi orang paling malang sedunia, kayaknya ini banget gitu. Dan itu juga salah satu pemicu, ya. Dan ternyata penting sekali untuk kita juga bersosialisasi dan beraktifitas yang positif dengan berada dalam lingkungan-lingkungan yang positif. Jangan antisosial. Ibu saya kerjanya di rumah terus dulu, nggak nemenin ayah saya ke kondangan selama 15 tahun. Dan nggak ada yang berusaha menariknya juga, gitu ya. Karena nggak ada yang tahu. Dan karena ketidaktahuan Mbak Diwai sebelumnya, apa yang dilakukan oleh ibu malah menjadikan sebagainya. Malah jadi kabur 15 tahun. Saya 15 tahun di luar negeri. Karena nggak tahan dengan ini. Nggak tahan. Padahal kalau kita sudah memahami, kita bisa menerima dan mencari antisipasinya. Tapi penyakit ini membuat, mengguncangkan dinamika keluarga. Ya, bayangin pulang ke rumah, tiba-tiba dimarahin terus, dan sebagainya. Kalau boleh tahu, Mbak Sandainya, Sandainya dari awal, Mbak Diwai ini sudah tahu kalau ibunya terkena Alzheimer. Apakah treatment-treatment tersebut bisa mengubah Alzheimer-nya yang tadinya mungkin stage awal, tidak sampai ke stage akhir, gitu loh? Semakin dini diketahui, semakin kita bisa, banyak yang kita lakukan misalnya dengan stimulasi kognitif, terus merangsang jarak kognitif. Lalu juga dengan pengobatan, kita bisa memperlambat progresifitas penyakit itu. Jadi tidak semakin mundur. Mundurnya itu nggak semakin cepat, gitu. Yang seringkali juga yang penting untuk deteksi dini adalah karena itu tadi, gejala perilaku dan psikologis yang menyertai pada demensi Alzheimer. Yang kadang menuduh orang, atau justru depresi. Itu membuat keluarga yang merawat, atau orang-orang yang merawat itu bisa menimbulkan stressor. Dan jadi pasien kedua, gitu. Jadi bukan cuma ada pasiennya, tapi juga ada pasien kedua akibat dari gejala perilaku itu. Menurut data international literature, banyak caregivers yang meninggal duluan sebelum orang dengan demensi, karena stressnya tadi. Baik, ini menarik sekali berbicara mengenai penyakit Alzheimer ini, sampai sudah ada lagi nih yang juga berpartisipasi. Yang mengirimkan pertanyaan, ini dari Devina Rahmalinda. Berapa usia paling muda penderita Alzheimer? Apakah bisa menyerang anak-anak juga, atau hanya untuk orang dewasa? Iya, kasus paling muda yang diketahui adalah usia 28 tahun, dia ada faktor genetik. Ketika dia usia 20-an tahun, orang tuanya 46 tahun juga meninggal karena Alzheimer. Itu yang memang karena genetik, familial. Ini selanjutnya, Adrian. Ini dari Siti Fatimah. Ada terapi-terapi khusus nggak sih ketika seseorang didiagnosa menderita Alzheimer? Nah ini yang mungkin... Iya, terapinya itu tadi untuk menghambat progresifitas penyakit, kemudian mengupayakan supaya kemampuan yang ada saat ini jangan menurun atau jangan hilang terlalu cepat. Dengan stimulasi kognitif, dengan aktivitas... Pengalaman Mbak Diwai, bagaimana treatment yang dilakukan kepada Ibu setelah mengetahui cara-caranya? Iya, setelah diagnosanya sebenarnya tahun 2009, Mas. Jadi 20 tahun yang lalu tuh semua gejalanya ada ya, mild cognitive impairment tadinya. Terapi-terapinya ya misalnya dengan musik juga ya, itu sangat membantu. Ibu saya, walaupun udah nggak kenal, nggak inget apa-apa, tapi begitu diputer satu lagu tertentu, dia terstimulasi. Luar My Sunshine, salah satu lagu favoritnya gitu. Luar My Sunshine. Oke, nah Adrian kalau gitu, sudah tidak ada waktu lagi. Terima kasih kalau gitu, padahal masih banyak sekali pertanyaan ya. Terima kasih Pak Diwai dan Dr. Tariq. Tapi tadi untuk Anda yang bertanya mengenai penyakit Alzheimer, Anda berhak mendapatkan buku ini ya. Selamat untuk para pemenangnya. Selamat. Dan sekali lagi kita juga ingatkan bahwa resiko untuk terkena penyakit Alzheimer ini bisa diantisipasi kalau kita menjalankan pola hidup yang sehat. Kita menjalankan aktivitas yang positif dan juga berada dalam lingkungan positif. Terima kasih sekali lagi Mbak Diwai dan juga Dr. Sari. Kapan-kapan kita akan undang ngobrol-ngobrol lagi ya. Sukses untuk komunitas dan juga yayasannya.